Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, jadi seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Dan untuk custom room yang akan saya bahas kali ini masih custom room base OSP, yaitu Bianca Project Android 13. Pada room yang saya pakai saat ini, buildnya berada di tanggal 29 April 2023 dengan patch keamanannya yang berada di 5 April 2023. Kemudian untuk kernel bawaannya, disini menggunakan kernel dari ALM. Dan untuk custom room Bianca Project ini, untuk saat ini sudah ada lagi versi terbaru yang dirilis pada tanggal 11 Mei 2023. Jadi untuk yang terbaru ini beda sekitar 1-2 minggu dengan yang saya pakai saat ini. Dan untuk Bianca Project ini, jujur saja saya baru pertama kali mencoba custom room ini. Jadi untuk impresi pertama ketika saya mencoba custom room ini, menurut saya custom room ini cocok untuk digunakan daily ataupun casual. Kemudian ketika pertama kali saya mencoba custom room ini, untuk tampilannya ini clean dan simple. Ya saya rasa custom room ini sedikit mirip dengan Pixel Experience. Bahkan gak ada fitur kustomisasi tambahan pada custom room ini, yang pastinya akan sangat membosankan bagi kalian yang suka dengan fitur-fitur pada room base OSP. Saya pun termasuk salah satu yang suka dengan fitur pada custom room base OSP. Jadi ketika saya mencoba room ini beberapa hari, rasanya memang cukup membosankan bagi saya. Dan untuk Bianca Project ini sangat cocok bagi kalian yang sedang mencari room base OSP yang mirip dengan Pixel Experience. Dengan tampilan yang clean, simple, dan pure seperti stock Android. Tapi meskipun sama-sama simple, untuk Bianca Project ini menurut saya lebih bagus jika dibandingkan dengan Pixel Experience. Karena pada room ini jika menggunakan light mode, gak akan ada warna hitam yang memotong pada bagian quick settingnya ini. Yang mana jika dilihat biasanya pada room Pixel Experience atau Pixel OS, apabila menggunakan light mode pada bagian QS ini suka ada kepotong warna hitam. Sedangkan untuk Bianca Project disini sudah aman, jadi pure semuanya warna putih untuk bagian background quick settingnya ini. Tapi pada room ini masih ada beberapa fitur yang gak ada. Salah satunya gak ada fitur untuk menampilkan koneksi internet. Terus gak ada fitur untuk menampilkan info CPU, gak ada game mode, bahkan gak ada fitur untuk mengunlock FPS dalam game. Dan juga pada bagian keamanan di room ini kurang komplit karena tidak ada face unlock. Tapi untuk sidik jari pada custom room ini di bagian keamanannya masih ada. Terus untuk yang lainnya seperti pada bagian tampilan disini sudah ada tambahan fitur untuk meningkatkan cahaya. Dan untuk ini pastinya bisa berpengaruh saat penggunaan HP ketika berada di bawah sinar matahari atau di luar ruangan. Tapi apabila mengaktifkan fitur ini tingkat kecerahannya cuma bertambah sedikit aja. Ada perubahan kecerahan sih tapi masih gak terlalu berpengaruh. Jadi ketika kita menggunakan HP ini di bawah sinar matahari dan mengaktifkan fitur ini rasanya ya sama aja gak seperti menggunakan fitur ini. Kemudian untuk manajemen RAM disini hanya tersedia sekitar 3,8 sampai 4 gigaan aja untuk bagian pre-RAMnya. Seharusnya untuk pre-RAM disini bisa lebih sih karena RAM yang ada pada device saya yaitu sekitar 8 gigaan saja. Tapi untuk pre-RAMnya disini cuma 3,8 sampai 4 gigaan saja. Jadi untuk custom room ini pada bagian RAM manajemennya ini saya rasa mirip dengan seri OS yang saya bahas sebelumnya. Kemudian untuk versi driver bawaan pada custom room ini sudah diupdate ke versi 530. Karena untuk bawaan Poco S3 Pro itu kalau gak salah drivernya berada di versi 502. Tapi untuk versi driver 530 ini yang saya rasakan gak terlalu ada perbedaan performa yang begitu berasa dengan versi 502. Jadi untuk performanya ya gitu-gitu aja. Kemudian ada salah satu hal yang paling saya suka pada custom room ini. Tentunya untuk hal ini terdapat pada bagian kamera bawaan yang sudah menggunakan MIUI Leica Camera. Yang pastinya di kamera ini lebih bagus jika dibandingkan dengan kamera bawaan di Poco S3 Pro. Karena pada Leica Camera ini fiturnya lebih banyak. Apalagi disini sudah bisa merekam video 4K 60fps untuk lensa utama dan 1080p 60fps pada kamera ultrawide. Sedangkan yang saya tahu untuk kamera bawaan di Poco S3 Pro itu ketika merekam ultrawide cuma mentok di 1080p 30fps. Ya jadi sekali lagi saya akan merekomendasikan custom room ini kepada kalian yang mencari ROM base OSP untuk kebutuhan daily ataupun casual di Poco S3 Pro. Karena pada ROM ini gak ada bug yang saya temukan selama saya memakai custom room di angka project Android 13 ini. Dan untuk performa pada ROM ini lumayan bagus. Soalnya saat saya tes performa dengan AnTuTu versi 9 skornya lumayan bagus karena sudah bisa mencapai angka 591.000. Lalu untuk hasil dari wide lightnya bisa mendapatkan skor yang lumayan tinggi karena berada di 3400an. Sedangkan untuk hasil dari CPU throttlingnya lumayan bagus. Untuk grafiknya terlihat stabil dan throttlingnya juga disini terlihat jarang. Kemudian untuk skor gips yang dihasilkan pun lumayan tinggi dengan maksimal skor berada di 211.000an dan minimal skor berada di 180.000 gips. Kemudian untuk hasil tes gamenya seperti biasa saat saya tes pada game PUBG pada ROM ini belum terunlock 90 fps. Jadi ketika saya main PUBG pake ROM ini masih menggunakan settingan smooth extreme untuk settingan ternyaman selama saya main PUBG pake custom room di angka project ini. Ya meskipun belum terunlock 90 fps pada game ini menurut saya gameplaynya masih bisa terbilang sangat nyaman meskipun fps tertingginya hanya mentok di 60 fps. Karena disini jarang terjadi frame drop. Jadi gak ada masalah untuk pemakaian saya selama saya main PUBG pake ROM di angka project ini. Sedangkan untuk Mobile Legends saya rasa main Mobile Legends di settingan frame rate dan grafik ultra bisa dibilang kurang nyaman. Ya bisa kalian lihat aja untuk fps tertingginya gak bisa nyentuh seratusan fps. Jadi main game Mobile Legends di ROM ini dengan grafik rata kanan menurut saya kurang nyaman. Apalagi kalau kalian mainnya suka sambil recon. Untuk drop fps nya ini sangat sering terasa apalagi ketika sedang war yang semakin terasa frame nya. Ya meskipun untuk frame drop nya ini gak parah sih. Tapi tetap aja sih menurut saya untuk main Mobile Legends di custom room ini dengan settingan grafik rata kanan apalagi sambil recon gameplaynya terasa kurang nyaman. Dan ya itu saja sih untuk pembahasan pada custom room ini. Jadi selama saya tes custom room ini untuk tes game ataupun performa saya gak merubah pada bagian kernel, gak menambahkan modul magis dan juga tidak merubah apapun pada custom room ini. Jadi untuk custom room ini selama saya tes masih pure racikan dari developer custom room ini. Dan untuk hasil benchmark nya bisa kalian lihat saja pada hasil tes yang saya share barusan. Jadi pada rom ini emang cocok sih bagi kalian yang mencari rom buat kebutuhan daily ataupun casual. Kemudian untuk kebutuhan gaming tipis-tipis masih oke lah dengan grafik game yang digunakan tidak memakai rata kanan. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupon sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom room nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.